PEMIRSA INSER Ada kerikil-kerikil dalam bulan mereka Salah satunya adalah belum mendapatkan restu dari orang tua Dan ternyata itu restu bukan dari restu orang tua keluarga Andika Tapi keluarga usi gitu Bukan melarang banget sih Mungkin kayak ini beneran nih kamu anak muda gitu Iya, biasa anak muda masih labil ya gak sih Masih hanya mau menjajaki doang Tapi serius gak? Tapi ternyata kita bisa lihat bahwa ini couple gold sekali Dimana menjadi air sambung yang luar biasa sekali Andika ya Dan kemudian juga ini keluarga yang sangat apa ya menurut aku ini Sangat jauh dari gosip-gosip yang tidak benar Berita-berita miring ya Luar biasa banget Penikahnya sudah mau jalan 8 tahun Yang sudah dikaryonnya anak sudah 4 Benar sekali Tapi nih ternyata usut punya usut kita punya cerita bahwa dulunya Sempet Andika ini sempat kepincut sama Marsyanda Mungkin jaman-jaman bahula banget Jaman mungkin Andika yang rambutnya masih pegrondong Oh ini kita lihat ya Namanya juga orang suka nge-fans-nge-fans ya Kalimatnya jangan sampai salah Ini bisa digoreng-goreng nanti Dulu saya juga nge-fans sama Anda Terima kasih Setelah kenal gak lagi Bu Oh sih, kesel ya Jadi dulu tuh jaman-jaman muda Sama-sama single tuh Andika tuh sempat nge-fans sama Marsyanda Tapi ngomong-ngomong soal Marsyanda nih Anda cerita tentang Marsyanda Yang kemarin Marsyanda tuh sempat agak murka Karena namanya sempat dikaitkan dengan pasangan yang sedang mengalami kecekcokan ini Jadi ada pasangan suami istri namanya Karen Dan juga Arya Dan kemarin itu Arya itu kan membawa anaknya dari Bandung ke Jakarta Yang katanya tinggal berada di apartemen Marsyanda Ternyata tidak tinggal bersama dengan Marsyanda Dia menyewa salah satu unit yang dimiliki oleh Marsyanda Itu yang spiritual connected itu ya Jangan sampai salah ini kepleset dikit bisa bubar Menyangkut sama baik orang loh Tapi kayaknya semuanya suka sama Marsyanda Kenapa? Ada apa dengan Marsyanda? Karena dia baik dan cantik Sama kayak ibu ya Terima kasih Cepatnya baliputannya ini dia sukanda Bapak deh tadi mau menguji saya terus Istri rumah tangga Karen Ford dan Arya Satria Klapot Yang turut menyeretam artis cantik Marsyanda Belakangan ini tengah ramai diperbincangkan Diketahui rumah tangga mereka sudah berada di ujung tanduk Pasalnya pada 8 Oktober 2019 lalu Arya resmi mengugat cerai Karen di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dia kubri yang merasa di fitnah sang istri Lantaran berada di apartemen Marsyanda ini Akhirnya mengugat sang ibu dari anaknya tersebut Lucunya Arya justru mengklaim dirinya mencium adanya perselingkuhan yang dilakukan sang istri Kira apa? Kalau seorang suami mengugat istri aibnya apa kira-kira? Coba saya tanya Apalagi? Oke apalagi? Oke apalagi? Yang paling parah deh Yang paling parah? Itu kan dari saya Katanya dari saya Katakan selingkuh lah Katakan selingkuh Ini yang mengugat saya atau Karen? Yang mengugat saya Saya garis bawahi Yang mengugat cerai adalah saya Yang membayar biaya perkara ini adalah saya Jadi saya yang mengugat bukan sebaliknya Kan dia bilang kan Dan untuk yang laporan di Portabes Bandung Dari itu saya datang ke Bandung kok Semua bukti-bukti ini saya tunjukkan Makanya anak masih sama saya Pada selasa 3 Desember 2019 kemarin Sidang gugatan perceraian terhadap Karen dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sidang ini pun telah bergulir sebanyak tiga kali Sayang dari penuturan Arya Karen tak hadir saat persidangan berlangsung Ya Percemaran sama baik Ini asli gak palsu Seolah sedang memutar balikan fakta yang ada Karen mulai muncul mengguncang media dengan sebuah pemerintahan tentang sang suami Yang membawa anak mereka tinggal di apartemen milik Barsanda Namun kali ini Arya cengah dan mengukap kebenaran yang ada Dan terus memperkarakan hal ini kerana hukum Atas tuduhan pencemaran nama baik dirinya Pencemaran sama baik itu yang dia bilang bahwa saya tinggal bareng sama Marsanda Kasar ini kumpul kebo sama Marsanda kan gitu Saya orang yang paling bodoh di dunia ini Tahu saya punya bukti-bukti kuat untuk bisa memperoleh kasur anak Terus saya tinggal di rumah seseorang Jadi mau dikatakan bahwa ada Marsanda ada anak saya sama saya satu kasur Gitu kan yang mau digambarkan kan ini yang dipercaya sama publik ini sekarang kan Iya dan Karen tuh tahu persis itu kamar 609 Karen tahu persis ini Saya ada buktinya Karen tahu bahwa saya tinggal di kamar 609 Marsanda tinggal di kamar 6010 Saya sewa dari dia Arya juga sempat dikabarkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Karen Seperti pengakuan Karen pada media beberapa waktu lalu Namun beginilah kronologi yang diceritakan oleh Arya Satria kepada awak media Bukan KDRT itu dia gara-gara melakukan tindak itu Kita udah punya komitmen Oke kalau kamu melakukan tindak itu Komitmennya adalah kamu kehilangan anak Anak itu diserahkan ke saya Bukan kita rebut-rebutan Saya ada videonya semua Tundrakan bunuh dirinya dia mau tusuk dirinya ke perut Karadada Saya tahan itu kena lengan saya Mau gak mau saya harus tinggi Bapak kalau punya istri yang susah dibilangin Mau bunuh diri pagi-pagi teriak-teriak Apa yang dilakukan? Karena hanya sekitar berapa belas atau puluh meter dari sana Itu ada bapaknya Saya ada di rumah dia waktu itu Karen sempat menyebut Arya membawa anak mereka pergi meninggalkan rumah Hingga akhirnya Karen mendapati sang suami berada di apartemen Marsanda Bahkan Karen sempat mengukapkan kerikatan suaminya dengan mantan istri dari Ben Kasavani tersebut Namun diakui Karen bahwa rumah tangganya dengan Arya memang sedang dalam proses cerai Tiba waktu datang dia udah bawa orang Mau masuk, mau ambil anak Dan itu dia melanggar janji kesepakatan kita di LPI Nah sekarang dia mau ke KPI KPI itu kan juga perlindungan anak Indonesia Akhirnya Mas Arya buka suara disini ya Kalau kemarin-kemarin kan kita hanya mendengarkan satu pihak saja Sekarang sudah dipaparkan semuanya akhirnya kita oh begitu Jadi memang sudah digugat perceraian ini sudah ada kemarin dan itu sudah menjalankan silang yang keempat Gitu jadi kemarin masih dalam proses persidangan ternyata Jadi memang kita juga harapkan terbaik juga biar ini kan sebenarnya masalah internal masalah keluarga juga bisa diselesaikan secara baik-baik juga pastinya ya Tidak menyangkut publik dan pasti tidak menyangkut pers semuanya Mungkin anak-anaknya juga Wande kan melihat berita apa-apa Mamanya kan tidak enak Tidak enak ya Oke di Pemirsa selanjutnya kita ada cerita dari Ibu Sri Mulyani Yang katanya menyindir para artis yang sekarang lagi gencar banget untuk memamerkan saldo Sebenarnya bahaya loh Ada dua mata pisau Yang pertama mungkin bangga-bangga memamerkan ke semua orang bahwa saya punya uang miliaran rupiah Yang kedua eh ingat sudah wajib pajak belum sebagai warga negara yang baik Itu kalau misalnya ketrek kan bisa kalau kita pajak pasti membawa bukti pembayaran pajak Ini uang dari mana ya kan pekerjaannya apa Nah yang lebih lucunya kalau ternyata itu adalah gimmick Jadi minjem uang tetangga dulu atau uang siapa dulu agar saldonya banyak Itu bisa eh saya gak percaya ini kalau uang dari teman tetangga Jangan-jangan teman di laundry jadi panjang urusannya Jadi dipikirkan dulu untuk melakukan sebuah gimmick urusannya panjang gak antar ini Dan walaupun kalau misalnya itu memang tidak gimmick memang ada ya memang sudah kewajiban kita untuk membayar Begitu kata Sri Kandi kita ya Itu dia Seperti apa beritanya langsung